Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai ikatan kimia ya kita masuk ke dalam bab baru ya jadi ikatan kimia ini itu kita bicara mengenai bagaimana cara usul-usul itu berikatan seperti itu ya karena sejauh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya usul itu tidak dalam keadaan buninya ya dalam artian tidak dalam keadaan buninya disini kita jarang sekali menemukan hanya usul magnesium kemudian kita jarang sekali menemukan hanya hidrogen saja seperti itu jadi setiap usul itu dia berikatan satu sama lainnya sehingga dia membentuk sesuatu yang stabil itulah mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyaknya jenis senyawa ya jadi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur ya bisa dalam satu dua unsur yang sama atau dua unsur yang berbeda atau bahkan lebih dari dua unsur ya nah sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini yang saya berikan ya nah disini kalian bisa lihat ya pada gambarnya pertama itu merupakan gambar dari garam ya jadi garamnya masih agak bongkalan seperti itu nah itu juga merupakan salah satu jenis senyawa ya jadi kalau kalian mencari senyawa apa sih yang ada pada garam ya jadi garam itu itu misalnya senyawanya seperti NACL ya NACL itu adalah garam dapur ya jadi NACL itu adalah senyawa dimana terdiri dari unsur NA dan unsur CL nah jadi dia berikatan seperti itu ya nah kemudian gambar kedua misalnya kalian bisa melihat itu gas kenapot ya atau gas buang dari mobil ya nah kalian pasti sering dong melihat gas buang seperti ini ya nah ini gas buang ini itu merupakan senyawa juga ya ada CO2 dan ada CO gitu ya atau bahkan bisa juga senyawa SO2 itu juga merupakan salah satu jenis senyawa ya kalau misalkan CO berarti dia terdiri dari unsur karbon dan unsur oksigen kalau misalkan CO2 berarti sama juga karbon sama oksigen cuma oksigennya ada sebanyak dua seperti itu misalnya kalian lihat lagi di bagian paling kanan atas ya itu merupakan gambar kopi ya jadi kopi itu juga minuman ya minuman dia mengandung banyak sekali senyawa kimia ya misalnya seperti kalian sering melihat ya kafein ya jadi kafein itu merupakan senyawa ya senyawa itu walaupun dia agak sulit ya sehingga dibuat namanya kafein seperti itu ya jadi kalian bisa cari sendiri seperti apa kafein itu ya di internet nah kemudian di bagian bawah yang paling kiri kalian bisa melihat itu merupakan buah-buahan ya itu saya tidak akan tahu secara jelasnya buah apa saja tapi yang jelas kalian tahu kan kalau buah-buahan itu dia mengandung vitamin C seperti itu vitamin D kemudian vitamin A nah vitamin itu juga merupakan senyawa ya jadi dia tidak merupakan satu unsur tapi merupakan senyawa ya kemudian yang bagian paling tengah-tengah yang paling bawah itu merupakan gelas ya gelas keramik nah gelas keramik itu dia juga merupakan senyawa ya misalnya seperti dia terdiri dari aluminium oksida kemudian dia mengandung magnesium oksida seperti itu nah bahkan juga bukan cuma benda-benda atau minuman atau makanan ya tapi juga di dalam tubuh kita juga ada senyawa misalnya di bagian kanan paling kanan di bagian bawah itu merupakan sel darah merah ya kalian lihat kalian pernah belajar biologi itu merupakan sel darah merah ya jadi sel darah merah itu betulnya seperti itu ya nah itu juga mengandung senyawa seperti senyawa besi ya jadi di dalam darah itu itu juga ada senyawa besi ya jadi ada banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari senyawa kimia nah kenapa sih sebenarnya unsur-unsur ini membentuk suatu senyawa ya jadi unsur-unsur di alam itu biasanya tidak stabil sehingga ditemukan dalam bentuk senyawa seperti yang saya sudah bilang tadi ya kalian jarang sekali hanya menemukan magnesium ya kalian jarang sekali hanya menemukan oksigen sebanyak satu saja ya kalau O2 baru kalian menemukan yang kita hirup ya tapi kalau misalnya O aja tidak ada gitu ini adanya O2 ya kemudian kalian juga jarang sekali menemukan natrium saja gitu ya pasti dia ditemukan dalam bentuk senyawanya gitu jadi itulah karena unsur-unsur itu tidak stabil sehingga dia harus berikatan dengan yang lainnya supaya dia menjadi stabil ya nah tapi ternyata unsur-unsur yang stabil itu adalah unsur gasmuria ya nah unsur gasmuria itu ada helium kemudian neon, argon kemudian ada krypton, xenon, dan radon kalau kalian sudah belajar itu dia berada di golongan belakang ayat paling kanan pada sistem periodik unsur ya nah kenapa ini merupakan unsur yang stabil karena kalau kalian lihat elektron configurationnya atau konfigurasi elektronnya itu dia menunjukkan bahwa di dalam subkulitnya itu dipenuhi oleh elektron ya semuanya belakangnya 1s2 berarti kan dia penuh ya di helium kemudian 2s2, 2p6 berarti kan semuanya terisi penuh ya kemudian yang argon itu 3s2, 3p6 dia juga terisi penuh sampai 6 elektron di subkulit p-nya nah kemudian kalian lihat lagi radon misalnya radon itu dia 6p6 paling terakhir berarti kan dia tergolong penuh subkulit paling terakhirnya seperti itu sehingga karena dia itu penuh dia merupakan unsur yang stabil sehingga kita jarang sekali menemukan unsur gas mulia itu dia berikatan dengan yang lain ya kecuali dalam hal ini ya mungkin kalian menemukan atau kalian tidak pernah baca-baca xenon xenon itu dia pernah membentuk suatu senyawa misalnya xe, f4 seperti itu ya tapi itu beda kasus ya jadi karena xe itu dia orbitalnya itu besar sehingga dia bisa sampai membentuk senyawa tapi pada umumnya unsur gas mulia itu tidak bisa membentuk senyawa karena mereka sudah stabil ya nah kotor mencapai kestabilan itu memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia terdekatnya ya jadi gas mulia terdekatnya disini misalkan kalau dia itu helium helium itu dia itu memiliki konfigurasi elektron sebanyak 2 elektronnya ada 2 kan nah kemudian ada unsur yang elektron sebanyak 4 berarti kan dia lebih dekat ke helium dibandingkan ke neon-neon itu ada 10 elektron sehingga dia berusaha unsur yang memiliki 4 elektron itu dia berubah menjadi konfigurasi elektron yang sama dengan h e seperti itu jadi dia mendekati konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia yang paling dekatnya bisa dia lebih tinggi jumlah elektronnya bisa mengurangi jumlah elektronnya seperti hal tadi misalnya unsur dengan 4 elektron berarti dia kan lebih dekat ke helium dibandingkan neon-helium cuma 2 elektron neon ada 10 elektron ya jadi dia berusaha supaya konfigurasi elektronnya sama dengan h e seperti itu misalkan kalau saya contohkan lagi misalnya punya 19 elektron misalnya 19 elektron berarti kan k ya kalium dia kan nah dia pasti lebih mendekati ke argon dibandingkan ke kripton ya jadi argon punya 18 elektron ya dia lebih dekat dia hanya perlu melepaskan 1 elektronnya saja jadi cara untuk mencapai stabilan bisa menerima bisa melepas elektron ya jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya jadi dia bisa membentuk ion ion positif sama ion negatif ya kalau ion positif berarti dia melepaskan elektron kalau ion negatif berarti dia menerima elektron nah ada aturannya dalam stabilan ini ya jadi ada 2 aturan aturan oktet dan aturan duper nah aturan oktet itu jumlah elektron pada kulit terluar dari 2 atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia yaitu mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya ya jadi aturan oktet ini itu sebagian besar usur ya jadi dia berusaha supaya elektronnya itu sebanyak 8 paling 2 nya ya pada kulit terluarnya dia berusaha supaya ada 8 elektron ya nah kalau misalkan aturan duper ya jumlah elektron pada kulit terluar dari 2 atom yang berikatan sama dengan 2 ini khusus untuk H dan Li ya jadi kalau H sama Li ya jadi dia pasti akan membentuk 2 ya dia hanya ada 2 elektron pada kulit terluarnya seperti itu ya jadi kalian ingatnya saja oktet okt itu berarti 8 ya kalau duper du berarti dia 2 2 elektron gitu ya jadi hanya 2 itu saja oktet sama duper nah saya berikan contoh pada kalian apa sih maksudnya duper sama duper oktet itu saya lebih jelaskan disini ya misalkan dia punya ada 4 atom ada H E N E AR sama KR ya H E ini kan dia berada di golongan golongan 8 A ya golongan 8 kemudian golongan 8 A ya bener kemudian periode periode 1 ya jadi dia sana dia cuma ada 2 elektron saja ya dia bukan berada di golongan 2 A ya berada di golongan 8 A ya tetapi dia memiliki 2 elektron pada kulit terduanya jadi H E ini itu merupakan stabil duper ya jadi H E itu gak mungkin dia sampai menerima 6 elektron supaya menjadi 8 intinya seperti itu jadi dia 2 saja cukup untuk menjadi stabil ya jadi ingat sekali lagi H E ini dia berada di golongan 8 A ya tapi dia nomor atomnya hanya 2 sehingga elektronnya hanya sebanyak 2 ya nah sekarang kita lihat lagi N E A S sama K R kalian lihat kulitnya kulit paling luar kalian perhatikan kemudian ada bulat yang merah-merah itu merupakan elektron nah kalian hitung kulit paling luar itu berapa bulatan merahnya ya kalau misalkan bulatan merahnya itu ada sebanyak 8 ya berarti dia merupakan stabil oktet misalkan kalau yang N E itu kan dia konfigurasi kulitnya 28 ya berarti kulit kedua ada 8 elektron kemudian AR 288 berarti 8 yang ketiga itu merupakan ada 8 elektron pada kulit ketiga ya kemudian yang KR 28188 berarti dia memiliki 8 elektron pada kulit keempat nah karena dia itu stabilnya 8 elektron berarti N E AR sama KR ini merupakan stabil oktet nah kalian juga harus mengetahui mengenai struktur Lewis ya jadi struktur Lewis itu adalah representasi yang sangat sederhana dari elektron valensi dalam sebuah molekul ya ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana elektron diatur di sekitar atom individu dalam sebuah molekul elektron itu ditampilkan sebagai titik ya jadi disini dalam kasusnya itu ada goongan A kalian mudah saja membuat struktur Lewis jadi kalian menuliskan nama usulnya ya misalkan kalau usul itu H kemudian LI kemudian AR dan seterusnya ya nah jadi kalau 1A berarti dia memiliki titik sebanyak 1 menunjukkan dia elektron valensi A sebanyak 1 ya kemudian kalau 2A berarti dia memiliki 2 titik ya 2 titik itu menunjukkan ada 2 elektron valensi kalau misalkan 3A dia memiliki 3 titik ya kemudian 4A ada 4 titik dan seterusnya sampai 8A dia memiliki 8 titik ya dan setiap titiknya itu dibuat berpasangan ya jadi kalian bisa lihat di 8A ini dia memiliki 4 pasangan elektron gitu kemudian kalau misalkan yang 7A misalkan dia memiliki 3 pasangan elektron yang saling berpasangan sedangkan satunya lagi masih tidak punya pasangan ya jadi kalian buat supaya berpasangan elektronnya jadi itu yang disebut yang struktur Lewis nah kadang-kadang di beberapa buku itu dituliskan untuk elektronnya itu dibuat seperti tanda silang seperti itu ya tanda silang atau tanda yang lain ya tapi menurut saya lebih bagus kalian menuliskan elektron itu sebagai titik saja atau buletan ya jadi X di sini itu ada lambang unsurnya jadi unsurnya apa kalian tuliskan lambangnya ya nah untuk ikatan kimia ini bagaimana caranya membentuk suatu agar atom itu bisa stabil ya itu membentuk suatu ikatan nah ikatan ini dibagi menjadi dua jenis ya ada namanya ikatan ion dan ikatan kovalen walaupun nanti di belakang-belakang mungkin akan dijelaskan mengenai ikatan logam ya tapi kalian harus tahu dulu mengenai dua inti ini jadi ikatan ion dan ikatan kovalen nah perbedaannya ya ikatan ion dan kovalen ini kalau misalkan ion ya itu terjadi transfer elektron ya jadi kalau misalkan ada dua atom nih dua atom ya satu atom itu adalah melepaskan elektron dan satu lagi itu menerima elektron seperti itu dan dia membentuk karena dia transfer elektron itu maka ionnya itu ada ion positif sama ion negatif ya kalau misalkan atom yang melepaskan elektron itu menjadi ion positif ya kemudian kalau atom yang menerima elektron itu disebut dengan ion negatif jadi itu disebut dengan ikatan ion ya karena dia terbentuk antara kation dan anion dan gayanya ini merupakan gaya elektrostatik ya seperti yang saya sudah jelaskan juga gaya elektrostatik itu seperti gaya kolom ya jadi R sama dengan K I1 I2 per R kuadrat nah kalau misalkan kovalen ya itu sharing elektron dia itu elektronnya saling dipakai bersama ya jadi kalau dia punya elektron jadi bukan berarti kalau ikatan kovalen itu satu melepaskan dan satu lagi atomnya menerima ya tapi dia menggunakan elektron itu bersama-sama ya sehingga dia membentuk suatu moleku ya jadi di dalam ikatan kovalen itu tidak ada namanya ikatan ion positif tidak ada ion negatif karena elektronnya dipakai bersama-sama ini disebut dengan ikatan kovalen jadi itu perbedaannya ya kemudian kalau ion itu biasanya logam dan non-logam kalau misalnya ikatan kovalen itu dia biasanya non-logam sama non-logam juga seperti itu ya jadi itu tadi perkenalan saya mengenai ikatan kimia ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih